Seleksi calon pegawai negeri sivil JPNS bagi calon pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya mulai dilakukan pada Senin 20 September kemarin. Pada hari pertama penyelenggaraan seleksi menggunakan komputer assisted test atau siati ini sempat diwarnai gangguan internet. Meskipun tak semua komputer mengalami gangguan jaringan, namun ini menjadi atensi dari Pemkot Surabaya. Melikota Surabaya, R.I. Jahyadi pun ikut meninjau lokasi test. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari surya.co.id ada Bobi Kolowai yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Bobi. Ya, Fida. Bobi, bisa Anda jelaskan apa penyebab kendala jaringan tersebut dan bagaimana upaya dari penitia sendiri dalam menanggulangi hal ini? Ya, benar sekali. Jadi pemerintah Ketua Surabaya mulai melakukan seleksi JPNS kepada 1.417 peserta yang dibagi selama 4 hari. dimulai hari Senin, sejak hari Senin dan akan berakhir pada Kamis. Pada sesi hari pertama kemarin, ada peserta yang mengalami gangguan internet atau gangguan jaringan. Ini terjadi kepada beberapa peserta yang mengakibatkan mereka harus tertunda sekitar 20 menit dan tertinggal oleh peserta-peserta lainnya. Pada kunjungan Wali Kota Surabaya, R.I. Cahyadi, menjelaskan bahwa gangguan internet ini disebabkan karena kendala jaringan dari pemerintah pusat sehingga pemerintah Kota Surabaya tidak bisa berbuat banyak gitu ya terkait dengan kendala jaringan. Sekalipun demikian, pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa waktu pengerjaan peserta yang bersangkutan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku atau sesuai dengan peserta-peserta lainnya. Jadi, sekalipun waktu sempat terganggu oleh gangguan jaringan namun peserta yang bersangkutan tetap memperbolehkan mengerjakan soal di luar waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Lantas, Bobi, bagaimana tanggapan dari para peserta sendiri terkait adanya gangguan jaringan ini? Ya, meskipun relatif sebentar ya, relatif sekitar 20 menit namun gangguan teknis ini sempat membuat menambah grogi gitu ya para peserta dari yang perkiraan, perkiranya tidak ada kendala mereka sempat deg-degan, apalagi peserta-peserta lainnya mulai mengerjakan soal. Diakui oleh beberapa peserta ya, ini sempat membuat mereka semakin berdebar-debar begitu ya, karena gangguan ini tentu membuat mental mereka semakin karuan begitu, Firda. Lantas, Bobi, bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan selama tes CPNS berlangsung di Surabaya ini? Oh ya, jadi dalam penerapan protokol kesehatan di seleksi CPNS ini ada sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi oleh peserta sebelum memasuki ruangan. Di antaranya mereka diwajibkan untuk membawa hasil swab antigen kemudian harus menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama. Selain itu, mereka juga harus diwajibkan melakukan protokol kesehatan lainnya diantaranya mencuci tangan, kemudian mengikuti pengukuran suhu tubuh, dan sebagainya. Nah, apabila kemudian ditemukan peserta yang mana bersuhu tinggi gitu ya, di atas 37 derajat, maka yang bersangkutan diminta untuk istirahat sebentar. Namun apabila kemudian masih tetap tinggi, maka yang bersangkutan akan diminta untuk uji swab terlebih dahulu. Uji swab antigen. Nah, apabila dari swab antigen tersebut positif, maka yang bersangkutan tidak bisa mengikuti tes terlebih dahulu dan akan dikirim ke tempat-tempat isolasi terpadu di Surabaya. Namun apabila kemudian negatif, maka yang bersangkutan akan mengikuti tes seleksi di tempat terpisah yang juga disediakan di sekitar gedung tersebut. Baik, Tribunur, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Berikut liputannya untuk Anda. Kita dari pemerintah kota itu hanya meniapkan tempat. Tetapi terkait dengan server, jaringan, yang dipilih apa, itu semuanya dari pemerintah pusat. Jadi, dan ini tidak hanya pemerintah kota, maka waktu kemarin pemerintah provinsi mengadakan tes yang sama, malah berdiri 30 menit. Dekat jam ya? Dekat jam malam. Ya, kalau kita sih pemerintah daerah, enggak salah pola aku. Tapi mau ikan pandu, terkait jaringan. Tapi kalau tempat, terus keamanan seperti teman-teman ini mau menaruh tas, menaruh apa, kita semuanya. Jadi, insya Allah, tapi biasa jaringan putuskan, tapi ada kesempatan. Yang penting yang tadi saya sampaikan, harus punya hak dan kesempatan yang sama. Jadi, kalau dia berhenti berputus, dia lho muter balik awal, berarti kesempatan ini kasih waktu lagi, waktu tambahan, seberapa lama dia putuskan. Terima kasih, kalau dilihat, kan ada yang keluar duluan, ada yang belum, karena waktunya dimulai dari titik yang awal dia lho. Lho, yang lho muter balik. Pak, apa menyediakan rang khusus bagi mungkin mereka yang mendadak dengan karena grogi gitu kan? Ada sebelah. Jadi sebelah itu ada. Jadi, karena kalau Mbak Fah ini mau kepanasan kan, detensi langsung di suhu ini telung-telung itu dari sebelah. Tapi karena apa? Tapi supaya dia negatif. tetapi kok anu, apa namanya, suhunya tinggi, taruh di ruang sebelah. Tapi kalau dia disebab ternyata positif, dia suruh pulang. Jangan lakukan tes. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!